Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu Salam budaya Salam sejahtera bagi kita semua Om swastiastu Namo budaya Salam kebajikan Kali ini saya berada di Wilayah kota Mojokerto Menyusuri Jejak-jejak peradaban zaman dahulu Terutama itu Zaman kerajaan Zaman kerajaan tidak lepas dari batu Dan bata Mojokerto Jawa Timur Itu gunung penanggungan Dan sawahnya juga indah dipandang Namanya juga Pegunungan Itu gunung Penanggungan Cuma berkabut Kita suruh hari Mereview disini Disini Kita dapat informasi ya Ini ikut kecamatan gondang Disini Bagus sekali ya Pemandangannya Katanya Ada peninggalan zaman dahulu Zaman kerajaan lor Tidak lepas ya Tadi Batu dan bata Ini ikut Desa Centong Desa Centong Ikuti perjalanan kami Menyusuri Sisa-sisa zaman dahulu Yang ada di Makam umum ini Nanti kita tanya Pada juru kunci ya Itu ada juru kunci Yang sedang Kita berdoa dulu ya Sebelum masuk makam Berdoa dulu Kirim Doa pada leluhur Itu ada juru kunci Nanti kita tanya Apa saja yang ada di Makam umum ini Katanya Sisa-sisa dari zaman kerajaan Entah itu Zaman kerajaan Singasari Atau Kerajaan Majapahit Atau Kerajaan Sebelumnya gitu lor Ini Batunya Sampai ngelumut gitu lor Itu ada Yang biasanya Menjaga kesini Mbak Nggak ada tangan mbak Ini kita umat kampung Punti mbak Jatirjo Jatirjo Dusun Nampar desa Dusun Dusun Jatirjo Desa ini Punti Murah ini mbak Nggak deh Centong Teman gondang Ada apa mbak Gondang Oh gondang Tidak ada teman gondang Nggak Gondang Gelurahan Centong Mereka Asal Alipsinya Tepuk Centong Sampai Mereka sebagai Apa mbak Nggak Resi-resi Juru kunci Mbak Mereka kan Kota Botok-botok Kono Mbak Mbak Entah 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 Mereka Mereka Sudah melemasan Mbak bisa ditunjukkan Barangkali pemirsa ingin tahu Mbak Disini Sebaran batu Batakuno itu Banyak sekali Terutama itu Ada yang pecah Dan juga Atau Growl ya Atau Orang sini menyebutnya itu Batu Tumang Botok Tumang Atau Banon Disini Ternyata Ada Sebuah Batu Nisan Yang unik Yang Mbak Ini kok Saya ngelomot nih Mbak Ini tidak Botok kuno Mbak Nggak Botok kuno Sampai ngelomot Nggak Nggak Ini Ini mbak Pecah-pecahan Mbak Kita akan Pecah-pecahan Nggak Mbak Caranya Saya ngelomot Ini kok Mbak Ini Ini Sampai ngelomot Nah Disini Ternyata Sebaran-sebaran Batu Batak Kuno Yang Dusun Jati Rejo Ya Mbak Jati Rejo Itu Ternyata Ini Agak Utuh Ini Antara Ketebalan Sepuluh Ya Mbak Ya Antara Sembilan Antara Sepuluh Dan Sembilan Gitu Loh Nah Itu Yang timur Itu ada Makam Nah Ternyata Di timurnya Itu juga Ada Makam Yang Disini Juga Ada Makam Banyak Batu Batak Kuno Yang Gerowel Atau Pecah Gitu Loh Ini Warga Sini Kalau Menyebutnya Itu Batu Nisan Nah Ini Batu Kuno Ini Ini Bapak Batu Nisan Bapak 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 Selon Kewatu Tapi Kadus Linggong Lingga Ini Dibersihkan Dibersihkan Oleh Juru Kunci Ternyata Sebaran Batu Batak Kuno Ternyata Memang Ada Nah Ini Warga Sini Itu Kalau Menyebutnya Itu Batu Nisan Padahal Ini Lingga Ini Batu Lingga Yang Sangat Besar Biasanya Itu Hay Dolor kita jauhkan kamera ternyata disini kembali lagi channel kita menyusuri yang di kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto ini Desa Centong, Dusun Jati Rejo ini ada sebuah lingga yang dibuat makam atau dibuat patok warga sini kalau menyebutnya ini makam orang leluhurnya gitu lelur atau dibilangnya itu makam makam lawas atau makam kuno nanti kita tanya pada mbahnya ini ya nah ini ada kebesaran yang di sisi dari sisi dari selatan ini yang besar, lebih besar daripada yang sisi utara ini mbah ini lor ini pun di lor kedul apa lor kedul selatan, utara berarti yang sana itu barat lor ini yang besar lebih kecil yang sisi utara itu lebih kecil lingganya nah disini juga banyak sekali padupan atau tempat sogoh atau terkirim doa menggunakan bunga-bungan dan bekas-bekas padupan yang di makam ini ini sampai ngelumut lor ini bentuknya memang seperti lingga ya mbah ya lingga linggo iya mbah biasanya kalau ada lingga dan kalau ada lingga ya lor ya biasanya itu gandengannya atau gak jauh dengan apa gandengannya itu yoni gitu maksud saya berarti disini kemungkinan dulunya ada yoni nya entah itu yang nama mbah yang nama ini peti nih peti kata yang nama mbah peti sih pusaka-pusaka berarti tempat pusaka ini diceritakan diceritakan mbah ini disini ada tempat pusaka ya mbah ya peti ya mbah peti tapi kita gimana aja lah itu kan gitu gak gimana aja oh ngotin ya mbah sampai ngedi mboten disuka nih mbah ambanya ini minta minta katanya itu ada peti entah itu isinya emas atau pusaka kita gak tau ya ternyata lingga ini ternyata masih ada entah itu jaman majapahit atau jaman sinasari kita gak tau ya lor soalnya ini mau jokertal kemungkinan jaman majapahitan gitu lor akhir kata rahayu salam budaya salam jas merah jangan sekali-sekali melupakan lulur nusantara wassalam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati